Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bapak ibu dan teman-teman Di kesempatan malam hari ini Sembari beristirahat Saya akan coba menjawab salah satu pertanyaan tentang Bagaimana cara mencatat detail transaksi Dengan belanja disiplah Nah bagaimana caranya bapak ibu silahkan disimak Mudah-mudahan bermanfaat Nah bapak ibu dan teman-teman sekalian Pada arkas 4 Di arkas 4 ini memberikan kemudahan Bagi satuan pendidikan Yang belanja melalui siplah Nanti berupa sinkronisasi data Pembelanjaan disiplah secara otomatis Jadi nanti bapak ibu yang belanja melalui siplah Nantinya bisa ditarik ke arkas Sehingga nanti bapak ibu tidak perlu mencatat manual Secara detail transaksi yang masuk Termasuk memungut setor dan lapor pajak Secara mandiri Jadi bapak ibu di arkas 4 ini sudah difasilitasi Jadi tinggal kita sinkronkan saja Kalau kita beli di siplah Baik bapak ibu dan teman-teman sekalian Caranya bagaimana silahkan dibuka BKU nya Ini contoh saja ya Silahkan bapak ibu dibuka BKU nya Misalnya di bulan Maret atau Januari Silahkan bapak ibu pilih menu tambah Ditambah pembelanjaan Diklik tambah Nah kemudian bapak ibu akan muncul form seperti ini Silahkan bapak ibu beri tanda centang Pada centang jika belanja dari siplah Untuk ambil data pembelanjaan secara otomatis Nah silahkan bapak ibu di centang yang ini ya Yang nomor 2 ini di centang Setelah bapak ibu memberikan centang Silahkan bapak ibu ya Diberi centang seperti ini Silahkan diisi tanggal transaksinya Transaksinya kapan ya Kemudian jenis transaksinya Jenis transaksinya seperti apa Apakah tunai atau non tunai Nah kemudian bapak ibu Kalau sudah maka Sistem akan mereload Ataupun mencari Datanya Nah disini tadi kita sudah mencentang Kemudian mengisi tanggal transaksi Sudah jenis transaksinya dipilih Maka bapak ibu disini akan Memuat ataupun menarik data Transaksi yang ada di siplah Ya kita tunggu disini di bagian bawah Dan apabila bapak ibu berhasil Maka nantinya Bapak ibu akan menemukan data transaksi bapak ibu disini Di bawah ya Di bawah tanggal transaksi Di bawahnya ada transaksi dari siplah Nanti disini akan muncul data-data transaksi bapak ibu Silahkan pilih data transaksi mana Yang bapak ibu akan laporkan Kita klik saja Ya seperti ini Nah kemudian Apabila bapak ibu Pada saat pencarian tadi Pada saat loading tadi Tidak menemukan ya Atau apabila bapak ibu menemukan kendala Dalam mencari dan menemukan data dari siplah Ya silahkan bapak ibu Mengisi data pembelanjaan Dari siplah secara manual Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengisi secara manual Nah bapak ibu dan teman-teman Setelah bapak ibu mengambil salah satu data yang dipilih Misalnya disini Ternyata sudah terdeteksi Misalnya depot nasi busatrio Nasi kotak spesial ayam suir dan sebagainya Contoh Nanti akan muncul data seperti ini Yang bapak ibu Apa namanya Transaksikan di siplahnya Contoh ini misalnya dibeli-beli Seperti ini Ketika sudah muncul data-datanya Tinggal bapak ibu silahkan di cek Ya apakah semua data ini sudah benar Kalau sudah bapak ibu tinggal klik lanjutkan Seperti itu ya bapak ibu Nanti setelah lanjutkan baru kita masuk ke bagian kedua Atau di tahap kedua Yaitu detail barang dan jasa Terima kasih bapak ibu Itulah jawaban singkat Mudah-mudahan bisa dipahami Terima kasih Selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh